apa syubahatnya orang-orang murjiah ada metode pemikiran mereka sini aja syubahat semua murjiah syubahat ahlul bid'ah ada yang pertama iman satu kesatuan tidak bisa terbagi-bagi ada istilah mereka idha zahaba ba'adhu zahaba kulluhu yang artinya jika hilang sebagian hilang seluruhnya ini syubahat mereka yang paling utama jadi kata mereka iman itu satu kesatuan tidak mungkin terbagi-bagi ibarat mereka seperti angka 10 angka 10 kalau diambil satu bukan angka 10 lagi jadi angka berapa sembilan sudah berubah namanya iman seperti itu tidak bisa terbagi-bagi diambil sebagian maka hilang seluruhnya paham? ini syubahat mereka mereka iman itu satu satu kesatuan setelah itu mereka terpecah menjadi khawarij dan mu'tazira khawarij dan al-muta'zira kemudian satunya lagi al-murji'ah dengan berbagai macam kelompoknya al-khawarij mengatakan iman satu kesatuan kalau hilang sebagian hilang seluruhnya berarti kalau ada orang melakukan dosa besar telah hilang sebagian apa? imannya paham? berarti kalau ada orang melakukan dosa besar telah hilang sebagian apa? imannya kalau hilang sebagian imannya berarti hilang keseluruhan paham? paham al-murji'ah cara berbeginya berbeda iman kata mereka tasdik keyakinan di hati ini tidak boleh terpecah-pecah kalau terpecah-pecah berarti keraguan nah kata mereka kalau seorang melakukan dosa besar maka tidak bisa kita katakan hilang imannya karena kalau hilang imannya berarti apa? berarti akan hilang seluruh imannya paham? kalau hilang sebagian iman berarti akan hilang seluruh imannya berarti amal bukan dari iman karena kalau kita bilang amal itu bagian dari iman kalau hilang sebagian berarti hilang apa? seluruhnya maka mereka bilang amal bukan bagian dari iman antum mengerti gak? lihat subhatnya sama produknya berbeda saya ulangi subhatnya sama iman satu kesatuan hilang sebagian hilang apa? seluruhnya ibarat angka 10 kata mereka seperti permen nano-nano faham? permen nano-nano kalau kita ambil manisnya bukan lagi nano-nano faham? harus ada manis asam asin kalau kita ambil manisnya tinggal asam asin bukan lagi permen nano nano-nano kalau kita cuma ambil kita ambil asam dan asinnya kita ambil manis dan asamnya tinggal asinnya itu namanya permen garam bukan permen nano-nano jadi permen nano-nano harus terkumpulkan tiga perkara tidak boleh dipisahkan sebagian ibarat seperti itu kata mereka oleh karenanya kalau orang melakukan dosa besar sekarang kita praktekkan orang melakukan dosa besar menurut khawarij amal termasuk iman khawarij mirip dengan ahlu sunnah jadi khawarij dan muqtazilah sama dengan ahlu sunnah mengatakan bahwasannya amal termasuk apa? iman sama tapi menurut mereka kalau amal hilang iman hilang sebagian hilang seluruhnya berarti pelaku dosa besar hilang sebagian aman sebagian iman amal hilang karena dia tidak dia melakukan dosa besar berarti hilang seluruh imannya berarti kafir ada pun murjiah berarti orang melakukan dosa besar ya telah hilang sebagian amalnya tidak jadi masalah kata mereka yang penting di hati berarti amal bukan termasuk apa? iman paham kira-kira? paham? ini subhat yang paling yang paling penting subhat yang paling penting oleh karenanya dalam apa namanya ada pun ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah ya iman itu bercabang-cabang tadi seperti kita sebutkan hadisnya tadi iman bercabang-cabang ada 70 sekian apa? cabang yang paling tinggi lah ilah-ilallah yang paling rendah menghilangkan apa? gangguan dari jalan karena iman bercabang-cabang ibarat pohon ada akarnya ada dahan-dahannya kalau dahannya kita patahin masih ada akarnya ada orang senyum senyum di depan orang lain berpahala atau tidak? berpahala berarti iman nah kalau dia ketemu orang tidak senyum ada cabang yang hilang cabang keimanan paham? tapi dia kafir atau tidak? tidak batang yang ranting kecil hilang masih ada akarnya masih ada akarnya la ilah ha ilallah jadi iman menurut ahlu sunnah itu ibarat pohon yang bercabang-cabang kalau akarnya kita hilangkan baru dia hilang pohon tersebut misalnya dia melakukan kesyirikan berarti batal itu la ilah ilah sudah kafir kalau begitu percaya sama dukun itu hilang semua batangnya kenapa? karena membatalkan la ilah ha ilallah tapi kalau dia berzina ada rantang besar yang patah kalau dia merampok ada ranting besar lagi yang patah hampir-hampir pohonnya mati tapi belum mati paham? jadi ahlu sunnah seperti itu ya sama kalau mereka bilang iman itu seperti angka 10 kalau hilang 1 namanya bukan lagi angka 10 kita bilang ya benar iman seperti angka 10 kalau hilang 1 bukan dinamakan angka 10 tapi angka 9 sama menurut ahlu sunnah kalau iman sempurna namanya iman sempurna kalau ada cabang yang hilang namanya iman tidak sempurna angka 10 kalau diambil 1 bukan lagi namanya 10 bukan lagi iman yang sempurna tetapi tetap masih ada sisanya 1 sampai 9 itu masih ada sisanya tidak? masih namun tidak lagi dinamakan dengan iman yang sempurna paham? ini perlu antum paham karena antum tidak mudah-mudah mengkafirkan orang baik itu diantara syubhatnya syubhat yang kedua syubhat yang kedua mereka atau apa namanya jadi menurut mereka menurut ahlu sunnah menurut ahlu sunnah iman bercabang-cabang kekufuran juga bercabang-cabang ingat ya dosa pun bercabang-cabang ada dosa yang merupakan kufuran ada dosa yang tidak merupakan apa? kekufuran jadi iman bercabang-cabang kekufuran juga apa? bercabang-cabang ada kufur akbar ada kufur kecil-kecil ada kufur apa? asgor tidak semua kufur itu akbar kemudian diantara syubhatnya mereka hanya melihat mereka hanya melihat sebagian dalil dalil dan meninggalkan 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 yang lainnya ini tadi sudah saya jelaskan sudah saya jelaskan seperti alwa'idiyah khawarisid mutazilah hanya melihat dalil-dalil yang sangar ancaman-ancaman ada pun murjiah hanya melihat dalil-dalil yang memberi janji dan janji ahlu sunnah menggabungkan apa? keduanya ada pun bagaimana metode penggabungannya ini panjang lagi pembahasannya panjang lagi pembahasannya kemudian syubhat mereka juga yang ketiga dari sini mereka mengatakan tidak mungkin tergabungkan antara antara iman dan kemaksiatan ahlu sunnah bilang bisa bergabung antara iman dengan kemaksiatan khawarij mengatakan kalau melakukan maksiat dosa besar sudah imannya tidak mungkin kita bilang seorang mu'min kurang imannya mereka bilang kalau tidak mu'min kafir kalau tidak mu'min apa? kafir ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar mu'minun naqisul iman ahlu sunnah menamakan pelaku dosa besar seorang yang beriman dia masih punya ilah ilah Allah masih punya akarnya tetapi apa? naqisul iman imannya kurang karena banyak dahan yang patah paham? menurut orang-orang khawarij itu orang kafir tidak mungkin bergabung iman dengan apa? dengan kekufuran atau iman dengan kemaksiatan tapi hadirin dan hadirat yang hamadilah subhanahu wa ta'ala kira-kira ini dulu yang bisa kita sampaikan saya khawatir antum tambah hang nanti ya ini sudah cukup buat antum hang mudah-mudahan antum paham yang tidak catat silahkan di di foto ya silahkan di di foto semoga antum paham ya taib selamat menikmati selamat menikmati terima kasih